Saya berpikir langsung kepada rakyat Our constitution de Pancasila Alhamdulillah baik, salam sehat selalu Sekarang saya membantu Pak Marciano di Kondi Pusat selaku waketum 5 dan juga ada beberapa kegiatan lain Sesekali, sesekali, paling seminggu sekali, seminggu dua kali sudah maksimal, tapi itu tidak rutin Awal mulanya saya melihat kakak-kakak saya main sama ayah saya, belajar main tenis Saya masih kecil itu masih umur 4 atau 5 tahun, saya masih ngambilin bola Nah disitu saya lihatnya kok asik juga ya main tenis gitu Akhirnya saya mulai pegang reket tanpa sepengetahuan ayah saya Terus di lapangan itu kan samping rumah Saya setiap kali pagi ataupun setelah pulang sekolah itu saya mukul di tembok Lama-lama, lama-lama mukul di tembok, lama-lama kan keras Dan itu kedengeran di rumah Pada saat ayah saya pulang dari kantor Tiba-tiba nanya itu siapa mukul di tembok Kok suaranya nyaring juga ini cukup keras ini gitu Itu pertanyaan ayah saya ke ibu saya Lalu ibu bilang loh itu anakmu, Yayu gitu loh Hah dia mulai bisa disitu Baru mulai dilihat ya saya mulai bisa memukul dana Dan supaya lebih baik lagi akhirnya ayah saya mulai melatih saya itu di usia 7 tahun Dulu dengan usia saya yang masih sangat beliau Usia mulai 7 tahun itu reketnya kayu Ya kadang-kadang biasalah kadang-kadang kita lagi agak manja-manja gitu Kadang suka nyeret Kalau nggak, bukan nggak kuat tapi aduh rasanya ngangkat itu badan udah lemes, udah capek gitu kan Jadi agak-agak nyeret tapi ya itu suatu apa ya pengalaman tersendiri juga itu Tennis could trouble the German who according to her coach Is not seeing the ball that well yet I'm always amazed that when people go out against Graff They don't just target the backhand and come in on everything to the backhand side Saya terjun di profesional persisnya itu di bulan November tahun 90 Which is usia saya usia 20 tahun Saya mencetuskan untuk terjun ke profesional jadi begini Itu ada fasenya atau ada perjalanannya ya panjang Waktu itu kita habis Asian Games Beijing tahun 90 itu Dan saya menyumbangkan dua medali emas di tahun 90 itu untuk Indonesia di ganda dan ganda campuran Nah disitu langsung ada penawaran khusus Oke mau terjun profesional nggak? Dengan kontrak waktu itu dengan kontrak 5 tahun per tahunnya 150 ribu dolar untuk traveling Jadi saya pikir saya selama ini udah main tennis malang melintang Masa hanya membawa ya selalu kita membawa nama baik negara Tapi saya pikir kenapa saya nggak lebih jauh lagi Dan orang tua saya sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk memumpuk anaknya menjadi seorang main tennis Jadi saya tangkeplah saya terima challenge itu Nah disitu saya terjun di dunia profesional mulai akhir 90 Ada cerita lucu mungkin sedikit juga saya ceritakan Dalam perjalanan itu saya tembus memang di top 50 Itu pada bulan awal Juni tahun 2001 Maaf tahun 1991 Tapi dalam perjalanan itu ada semacam tantangan Dari Pak Icaw sendiri waktu itu Kamu sekarang peringkatnya berapa? Karena saya melihat mobilnya bagus nih Dia mau jual gitu Saya bilang berapa bang harganya? Saya mau jual 150 ribu nih Mana kita punya uang? Terus hanya kenapa lu suka? Oh ya suka siapa sih yang nggak suka gitu Mobil sport hanya ada dua di Indonesia Nah lalu disitu ter-challenge Oke sekarang peringkatmu berapa? 400an Itu awal tahun Begitu dibilang kalau peringkatmu tahun ini bisa top 50 Lu ambil deh mobil ini Kalau lu kalah lu bayar 1000 dolar Oke saya ambil challenge-nya itu Saya pikir why not kan Nggak selang berapa lama Ya itu akhirnya saya bisa nembus Pertama kali juara untuk event WTA Itu di Pattaya itu sendiri ya di Thailand Saya merangkak dari bawah sekali Dan karena mengalahkan unggulan demi unggulan Sampai di final juga saya mengalahkan unggulan kedua Yaitu Naoko Sawamatsu Saya mengalahkan sebelumnya itu Katrina Lindquist Unggulan pertama itu saya mengalahkan dia justru di babak awal Di babak kedua Nah dari situ saya pertama kali juara event profesional dan event WTA-nya Yaitu di Pattaya itu tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yaitu niklah tiedering 2. Malah 2. Malah Menengah Lihat Tahap Di Wimbledon itu setiap tahunnya saya tampil memang di Wimbledon dan ya salah awal-awal itu kan orang Inggris terutama itu kan nggak pernah selalu memandang sebelah mata ya kan dia pikir mana ada orang Indonesia bisa main tennis apalagi main di rumput kan gitu nah ini kebetulan event di Wimbledon saya tahun 97 saya sampai di puncak prestasi lebih terbaik saya masuk di quarter final dan itu babak lebih babak ya semua itu seperti yang saya bilang semua itu pasti membutuhkan perjuangan yang begitu keras setelah tahun-tahun sebelumnya sebetulnya saya ada empat tahun berturut-turut juga di babak empat jadi hampir tembus terus-terus tapi baru bisa nembus di tahun 97 dan itu akhirnya membuka semuanya mata pertanesan ya terutama di Eropa atau juga Eropa khususnya tapi Amerika juga karena ternyata ada pemain dari Indonesia yang bisa muncul momen unik di Wimbledon ada beberapa tapi mungkin salah satunya sebetulnya keunikan itu lebih ke ke apa ya yang selamat menikmati terima kasih 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 Kepada seorang pemain yang tembus di babak delapan besar atau quarterfinal setiap Grand Slam di tunggal atau pemain ganda yang tembus ke semifinal di semua Grand Slam. Contoh kalau saya lagi ke Inggris nih pengen saya main masuk kan masuk ke Wimbledon-nya Wimbledon area-nya saya mau coba latihan dong di Auranggi Park-nya itu boleh jadi kita termasuk. Terima kasih. 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 Tapi yang rutin memang selalu saya dengan pelatih teknik. Nah itu yang saya butuhkan kira-kira seperti itu. Padahal di event-event itu kan ada beberapa, mungkin di hampir seluruh turnamen ya, di luar Grand Slam. Itu kan hotel selalu di cover, sampai dengan kita kalah. Begitu kalah kita bayar sendiri. Tapi bayar pesawatnya dan semuanya itu kan memang juga membutuhkan biaya. Itu kira-kira yang saya spend yearly-nya ya. The ball deep and or low on our backhand slice. Just a bit too deep. That starts to rot. Until that point, Brad runs six straight points. 15.30. Nah, saya otomatis semuanya itu ya berada di kaki danaan kita sendiri ya, karena harus berjuang. Kita harus gimana caranya untuk memenuhi dan syukur Alhamdulillah memang di tenus ini kan hadiahnya besar. Jadi saya rasa cukup kalau kita berada di papan atas dan kalau kita mau saving, ya mungkin eranya dulu dengan sekarang beda ya. Kalau dulu saya merasa prestasi saya utamakan. Saya harus bagaimana caranya, prestasi, prestasi, dan prestasi. Kita munculkan bagaimana hasil terbaiknya. Demi untuk gimana pun, walaupun saya di profesional, kalau hasilnya baik, itu kan merah putih pasti juga yang akan naik. Nah, itu selalu yang saya pikirkan. Walaupun kita juga tidak dibiayain, jadi saya memang lebih banyak berada di luar. Dalam satu tahun periode itu mungkin saya kira-kira 10 bulan berada di luar negeri. Kalau pulang itu ibaratnya cuma masuk bengkel. Jadi ada yang perlu dibenerin dari fisikalnya atau apa, habis itu mesti terbang lagi. Itu semua butuh pengarbanan, termasuk, termasuk saya tidak ketemu orang tua saya. Apalagi kalau namanya orang Indonesia, kayaknya kalau nggak lebaran itu ada yang kurang gitu ya. Saya waktu itu mungkin 15 tahun nggak lebaran dengan orang tua saya. Tapi semua itu pengorbanan dari kita, saya rasa ada pay off-nya. Jadi saya rasa semua itu dari apa yang saya capai, pasti kita ada rasa kebanggaan. Terima kasih.